Para NCT Zen menuntut Puma untuk menghentikan kerjasama mereka dengan salah satu sub-unit NCT, NCT 127. Hal tersebut disebabkan karena Puma yang merupakan salah satu merek fashion global yang mendukung Israel, dan hal itu tidak disukai oleh NCT Zen. Kontroversi ini muncul ketika Puma membuat tweet tentang proyek baru mereka, Puma Tuff, dengan NCT 127 sebagai duta modelnya. Grup SM Entertainment tersebut telah bergabung dengan keluarga Puma sebagai duta besar Asia Pasifik yang baru pada Agustus lalu. Namun, kemitraan tersebut kini dalam sorotan karena hubungan Puma dengan Israel. Hubungan tersebut menjadi pertikaian yang berujung pada protes dari para penggemar yang menuntut pemutusan kontrak antara NCT 127 dan Puma. Twitter dibanjiri oleh para NCT Zen yang mengungkapkan keprihatinan mereka atas tweet terbaru Puma yang menampilkan anggota boy group SM Entertainment. Penggemar mendesakkan NCT 127 untuk memutuskan hubungan dengan Puma dan menghentikan konten promosi lebih lanjut berdasarkan kemitraan ini. Inti permasalahannya terletak pada tuduhan terhadap Puma dan banyak merek populer lainnya yang mendukung Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina. Menurut gerakan BDS, Puma terlibat dalam pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia karena menjadi sponsor asosiasi sepak bola Israel. Pemegang lisensi eksklusif Puma saat ini dan sebelumnya di Israel diklaim melakukan operasi di pemukiman ilegal Israel. Lebih dari 200 klub olahraga Palestina dilaporkan telah meminta Puma untuk mengakhiri kesepakatan sponsorship dan berhenti mendukung perampasan tanah ilegal yang dilakukan Israel. Tuduhan ini telah menyusahkan para penggemar NCT 127 yang kini khawatir idola favorit mereka dikaitkan dengan merek yang terlibat dalam kontroversi semacam itu. Situasi semakin buruk ketika akun media sosial resmi Puma mulai menyembunyikan ratusan tweet yang meminta pemutusan kontrak dan menyebut Palestina sebagai alasan dibalik permintaan mereka. Tindakan ini menambah bahan bakar ke dalam api, memperburuk kemarahan di kalangan penggemar. Mereka telah mengambil inisiatif untuk meminta SM Entertainment dan NCT 127 mengakhiri kontrak dan mengirim spam ke media sosial Puma dengan permintaan mereka. Kehebohan ini menempatkan NCT 127 dan Puma dalam posisi yang sulit, menarik perhatian luas terhadap implikasi politik dari dukungan merek. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran di kalangan penggemar yang tidak mau menutup mata terhadap sikap sosial politik merek yang terkait dengan idola kesayangan mereka. Berikut beberapa komentar netizen. Sulit dipercaya, Puma menyembunyikan balasan dari penggemar yang meminta kontrak NCT 127 dengan Puma dihentikan, karena merek ini mendanai genosida warga Palestina. Puma memalukan karena secara aktif menyembunyikan balasan yang menyerukan pemutusan kontrak NCT 127. Ingat bahwa Puma mendanai genosida di Palestina, boykot Puma, jangan mendukung dan membeli produk mereka. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!